Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya? Oke, baiklah. So, today we are going to continue our lesson hari ini. Kita akan melanjutkan lagi untuk belajar. This time we are going to study from unit 2 lesson 3. Oke, nah kali ini kita akan belajar pelajaran yang baru. Masih di unit yang kedua, yaitu unit 2 lesson 3 atau pelajaran 3. It is about how's the weather today. Nah, tentang how's the weather today. Nah, apakah itu kalau dalam bahasa Indonesia? Kalau Miss Yubin lihat gambar-gambarnya, Miss Yubin sih tahu. Kalian gimana? Oke, kalau lihat gambarnya pasti tahu ya. How's the weather today? Itu berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bagaimana keadaan cuaca hari ini. Oke, bagaimana cuaca hari ini? Seperti itu, oke. So, this is the first meeting. Ini adalah masih kali pertama kita ketemu di lesson 3 ini. So, today we are going to discuss only part A, B, C, and D. Jadi, kita hanya akan membahas dari bagian yang A, B, C, dan juga D saja. Yang lainnya kita lanjut lagi di lain kesempatan. Oke? So, let's directly to part A. Kita akan langsung ke bagian A. As usual, you are going to listen. While you are listening to the audio, you have to give the numbers. Oke? You have to write the numbers to the box beside the pictures. Nah, seperti biasa. Di situ kalian akan diberikan gambar-gambar. Nah, di sampingnya itu kan ada kotak-kotak kecil ya. Nah, kalian sambil mendengarkan audionya, kalian harus menomorinya. Oke? Which one is the first, second, until the end? Manakah yang pertama, kedua, sampai dengan yang terakhir? Oke? So, let's directly to the listening part. Kita langsung saja ke bagian listening. Lesson 3. How's the weather today? Track 31. Word chest. Page 50. A. Listen and number. Number 1. Hot chocolate. I can see hot chocolate. Number 2. Blanket. I can see a blanket. Number 3. Storm. I can see a snowstorm. Number 4. Rain. I can see rain. Number 5. Thunder. I can hear thunder. Number 6. Lightning. I can see lightning. So, guys, how is it? Nah, jadi gimana? Oke, you got everything? Kalian sudah dapat ya? Semuanya ya? Oke, very nice. Bagus sekali. Oke, guys. From word chest, part A, listen and number. Kita ke bagian word chest, bagian A, mendengarkan dan menomori. So, let's check it one by one. Kita akan mengeceknya satu per satu. Nah, nanti kalian coba cek jawaban kalian benar atau enggak. Kalau salah, don't erase it. Jangan dihapus. Oke. Tapi dibenarkan. Jangan dihapus, coret saja. Lalu kasih pembenarannya. Oke, guys? Oke. So, here is the first one. Nah, ini dia nomor satu. Hot chocolate. Tadi bilang hot chocolate. I can see hot chocolate gitu ya. Oke. Hot chocolate itu apa, Miss? Ayo. Dari gambar apa, Ayo? Iya, yaitu coklat panas. Wah, enak banget itu. Apalagi hujan-hujan. Mantep. Oke, we go to the next one. Kita langsung lanjut lagi ya. Oke. Yaitu? Iya, blanket. Nah, blanket apa ya? Iya, selimut. Next. Storm. Storm itu apa ya? Kalau di luar negeri itu ada snowstorm. Itu badai. Oke, badai salju gitu ya. Next. Yes, rain. I can see rain. Saya bisa melihat hujan. Next. Yes. Thunder. Apa ya thunder? Thunder itu? Guntur. Gledek gitu ya. Kalau kita bilang ya. Dan last one. Jadi yang terakhir adalah. Yes. Lightning. Oke. Yaitu kilat. Oke. Sudah tahu ya? Kita sudah langsung terjemahkan juga ya. Nah. Kalau begitu. Now, please repeat after me to. Read these. What is it? These words. Jadi, tolong kalian ikuti Miss Pimpin bagaimana mengucapkannya. Oke. Dari kata-kata yang ada di bagian A ini. Oke. Oke. We start from lightning ya. Kita akan mulai dari bagian nomor 6 dulu. Baru ke kanan nomor 3 selanjutnya. Dari atas, lalu di bagian bawah. Oke. Lightning. Storm. Storm. Thunder. Thunder. Hot chocolate. Hot chocolate. Rain. Rain. Blanket. Blanket. Oke. Thank you very much guys. You have repeated after me. Makasih ya semuanya ya. Sudah mengikuti Miss Pimpin. Pinter-pinter semua. Oke. Miss, aku masih gak ngerti tadi pengucapan yang guntur tadi. Oke. Seh. Kalian coba bilang seh. Jadi, lidah kalian agak menjulur keluar. Seh. Terus di antara gigi atas dan gigi bawah. Baru ditarik ke dalam. Seh. Ngerti ya? Kalau bahasa Jawa pasti ada juga itu. Oke. Nah, baru kalian sun. 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 Coba. Sun. Thunder. Nah, gitu. Baru kalian. Dernya itu. Lidah kalian itu akan masuk ke dalam. Oke. Di antara ruang mulut. Gitu. Oke. Coba ya sekali lagi ya. Thunder. Thunder. Hampir kayak thunder gitu ya. Tapi bukan S loh. Sekali lagi. T-H-T-H. Sun. Sun. Gitu ya. Thunder. Oke. Nanti dicoba ya. Oke. Oke. So, we are going directly to the next part. Kita akan langsung lanjut lagi ke bagian selanjutnya. To the language chess part P. Ask and answer. Nah, di bagian B dari language chess yaitu tanya jawab. As usual. To conversation. Oke. Nah, seperti biasa ada dua conversation yaitu percakapan. But short conversation. Percakapan pendek saja ya. Oke guys. How's the weather today? Nah, itu adalah cara menanyakan cuaca. Keadaan cuaca hari itu bagaimana? Gitu kan. Sekali lagi. How's the weather? Oke. Bagaimana keadaan cuaca? Oke. Guys. From it, we are going to read them aloud. So, please repeat after me. Kita akan membacanya bersama-sama secara lantang ya. Tolong ikuti Miss P. Wynn. How's the weather today? How's the weather today? It's rainy. It's rainy. How's the weather today? How's the weather today? It's stormy It's stormy Nah Ini adalah cara menjawabnya Juga ada di bawah itu It's rainy sama it's stormy itu Nah, kalau ditanyakan How's the weather today? Maka kalian harus menjawab Keadaan cuacanya saat itu apa? Misalnya sekarang Sekarang kan kita kan lagi musim penghujan Maka kita bisa bilang dengan It's rainy Oke, nah Misalnya kalian ditanya seperti itu Sekali lagi lihat cuaca waktu Kalian ditanya itu seperti apa? Jangan sembarang menjawab loh ya Nah, mis berarti kita harus Hapal cuaca dong? Oh iya Tadi di bagian A sudah ada kan Ada storm, ada thunder Ada rain, ada lain Nah, nanti misipin akan kasih kalian Di bagian review Nanti seperti biasa, kalau sudah selesai Satu lesson kita akan mereviewkan ya Atau mengulang kembali ya Nah, nanti di bagian review itu Misipin akan kasih kalian Waders Nah, tentang cuaca yang kita punya Di seluruh dunia Oke, kalau di Indonesia bagaimana Atau di Asia Di bagian Asia itu seperti apa Bahkan Asia sendiri ada dua loh ya Oke Ada Asia Tenggara Asia Barat Atau Asia Timur kah? Atau Asia Selatan? Nah, kita belum tahu Mis Asia itu ada banyak tempat loh Iya, benar banget ya Jadi kita harus tahu dong ya Kalau Indonesia sendiri Masuk ke Asia Mana yuk? Iya, Asia Tenggara Pinter kalian ya ternyata ya Belajar kok mis Oh iya deng Misipin lupa Makin pinter aja kalian ya Oke Sekarang kita langsung lanjut lagi ke sini Nah, sekali lagi Nanti misipin Kasih kalian di review So, guys Sekali lagi Kalau menanyakan cuaca Maka kalian dengan menggunakan How's the weather? How's the weather? How's the weather ini Ada apostrophe S Atau kutip Tanda kutip atas S itu Artinya Atau kepanjangannya How is? Gitu Atau bisa dengan How was? Kalau misalnya Lampau Oke, kalau ini How is? Karena di waktu itu Waktu kalian Tanya ke temenmu itu Atau tanya ke seseorang itu Berarti Pakainya How is? Oke How is the weather? Oke Jadi Setelah menanyakannya Kalian akan Dijawab ya Atau kalian Menanyakan ke orang lain Maka akan kalian Dapatkan jawabannya Nah, jawabannya itu Sekali lagi Automatically Keadaan Cuaca di saat itu Kalau misalnya Sekarang Adalah Rainy Karena kita ada di Rainy season Musim Penghujan Nah, ternyata ada Badai Maka akan dijawab dengan It's stormy Sedang ada badai Oke Nah, miss yang lain Yang lain sekali lagi Kita akan ke Review Oke Biarin aja Misupin Pengen kalian Penasaran dulu Oke Nah, langsung lanjut ya Oke Kita langsung lanjut ke Next Listening chest part C Nah, di bagian C ini Talk, listen and read Seperti biasa Kalian akan mendengarkan Dan kalian juga akan Membacanya Sambil mendengarkan Kalian sambil baca Setelah itu Kita akan Mengucapkannya We talk it Oke Kita mengucapkannya secara Lantang Oke guys Oke You have to listen it carefully Because you have to Answer The Part D Loh, miss Kok Harus listen Carefully Kenapa? Kenapa harus denger Baik-baik Sama Ya, karena bagian D ini Masih ada hubungannya Dengan cerita di bagian C Cerita apa miss? Ya, disitu ada conversation Simak aja dulu Oke Nanti baru kita terjemahkan Barang-barang Oke So, let's go to part C Track 32 Shoes Ya How is it? Gimana? Sudah dengar ya? Oke Kalau sudah Nah, disini Kalau di Slide yang misi pin Tampilkan buat kalian ini Disitu bagiannya Bubble-nya kosong Semua Nah, kalau kalian punya Di buku kalian Kalian coba Tulis ulang Tadi Kata-kata Yang sudah kalian Dengar Kalian dengar kan Kalimat-kalimat Atau kata-kata Yang diucapkan Coba tulis dulu Oke Kalau sudah Kita akan Membacanya Miss Pimpin akan Kasih kalian Satu persatu disini Jadi Tolong ikuti Kata-katanya Oke Atau ikuti Kalimat-kalimat Yang Miss Pimpin Ucapkan Oke So, let's Check it One by one And Read them Oke Nah, kita akan Mengeceknya Satu persatu Dan kita akan Mengucapkannya Secara lantang Here we go Ini dia The first one How's the weather? How's the weather? It's rainy It's rainy The weather is bad We can't go swimming The weather is bad We can't go swimming I know I know I have an idea Let's go bowling I have an idea Let's go bowling That sounds fun That sounds fun Don't forget your bowling shoes Don't forget your bowling shoes Okay, thank you very much guys You have repeated after me Nah, terima kasih buat kalian semua Sudah mengikuti Miss Pimpin Untuk membaca kalimat-kalimatnya Nice of you guys Senang deh Miss Pimpin dengarnya Kalian semua sudah mengikuti Dengan baik Okay, kita saatnya menerjemahkan Kita terjemahkan ya Okay Dari yang bagian atas How's the weather? Berarti tadi apa? Iya, yaitu Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Lalu Dijawab It's rainy Oh, lagi hujan Gitu Wah, Miss Pimpin terjemahannya Kok enggak itu sih Miss Sesuai dengan EYD Kan supaya kalian lebih cepat paham Oke, kita lanjut-lanjut ya Nah The weather is bad We can't go swimming Nah, cuaca hari ini Buruk Kita enggak bisa pergi Berenang deh Gitu Dibilang Lalu I know Kata si cewek itu Iya, saya juga tahu Kata dia I have an idea Let's go bowling Nah, ternyata Temannya ini punya ide bagus Gitu I have an idea Saya punya ide Gimana kalau kita pergi bowling Kata dia Gitu Lalu Temannya yang perempuan That sounds man Wah Kayaknya asik tuh Gitu Lalu Diteriakin Ini temannya Ini yang Laki-laki diteriakin Sepertinya Sama papanya Atau mungkin mamanya ya Disitu ada mamanya Kan lagi lewat Gitu kan Lalu dia bilang gini Don't forget Get your bowling shoes Jangan lupa Sepatu bowlingnya Gitu Sudah 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 ngerti ya Oke Gimana Jawaban yang D Sudah dapat Sudah dapat belum Iya dong Sambil misi pinterjemahkan Tadi kalian bisa dong Sambil jawab ya Oke Kalau sudah Kita akan langsung Ke bagian D Kita cek Satu persatu Yes Di circle Di circle The correct answers Nah kalian disini Hanya memilih Dengan cara Melingkarin jawaban Yang tepat Antara dua Kata yang diberikan Yang di dalam kurung Nah Kita cek Satu persatu The weather is Blah 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 This morning Nah kira-kira Yang mana Yang tepat Tadi Ayo Di bagian C Tadi Kita sudah terjemahkan Bersama-sama Iya Ini dia The weather is Bad this morning Jadi pagi itu ternyata Cuacanya Buruk Lalu yang kedua Is Blah 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 Now Mamanya tadi bilang Apa yuk Iya Rini Hujan nih Sedang hujan Kata mamanya gitu ya Lalu Yang ketiga Oke Sudah dapet Good Nah ini dia Swimming Eric and Amy Can't go swimming Because Of the weather Eric dan juga Amy Tidak dapat pergi Berenang Karena Cuacanya Hari itu Hari itu Tadi apa Tadi Iya Hari ini Nomor 2 Sudah ada Oh iya Maaf Kita langsung lanjut Eric and Amy Are going Bowling Dan akhirnya Mereka merencanakan Untuk pergi Main bowling Gitu ya Oke Sudah dapet semuanya Sudah benar semua Oke Nice Kalau enggak Jangan Jangan dihapus Sekali lagi Yang salah Jangan dihapus Tapi Dibenarkan saja Oke Yang tadi Yang salah Kalian coret Lalu Dibenerin Kalian ningkarin Yang benar Yang mana Gitu ya Oke So guys Those all for today Nah itu semua Yang kita pelajari Hari ini We finish here Kita berhenti Di sini dulu And I'm going to See you again Next meeting Miss Yipin akan Jumpa lagi Dengan kalian semua Di pertemuan selanjutnya Semoga pertemuan selanjutnya Kita bisa Lewat zoom meeting ya Hopefully Oke Semoga saja Then guys I hope you have a very nice day Semoga kalian semua Mempunyai Hari yang sangat-sangat menyenangkan Oke Dan God bless you Tuhan Yesus memberkati Bye bye everybody Bye bye everybody